Kan hari ini kak Niki dipanggil ke Polres, diminta keterangan sebagai saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kalau soal hari ini, apakah ada pemanggilan, saya pikir coba langsung ya. Karena saya ini, saya belum ke Polres, saya tidak tahu apakah ada pemanggilan atau tidak. Biasanya yang dipanggil itu yang tahu, tapi mungkin bukan hari ini. Jadi mungkin bukan hari ini, kita belum tahu apakah hari Rabu, nanti kita lihat. Yang jelas prosesnya, sebagaimana yang disampaikan, sudah naik pada tahap penyidikan. Nah kalau tahap penyidikan, berarti sudah ditemukan adanya peristiwa pidana terkait dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Bang, dalam postingan Bang Rasman juga sempat ngomong kalau dia meragukan, mungkin agak meragukan kejujurannya Fadal. Kemarin saat di wawancara via Zoom juga, dia sampai beberapa kali bertanya ke Fadal terkait apa yang dilakukan semua ini, sudah selesai ngomongan yang jujur atau belum, mungkin tanggapan aku seperti apa sih Bang. Di tengah banyak ya, fakta-fakta itu bukti-bukti baru yang belum Abang keluarkan. Saya kalau itu, saya minta maaf, tidak bisa diawab, karena itu menjadi hak dari rekan saya untuk menyampaikan. Yang jelas, saya hanya memberikan cerita, ya. Mungkin ada yang ingat, ada kejadian apa pada bulan Mei. Di bulan Mei? Silahkan, silahkan. Saya hanya menyampaikan saja. Di bulan, hanya di bulan Mei saja. Di bulan, banyak kejadian. Tapi coba fokus kepada minggu, minggu kedua di bulan Mei. Jadi antara minggu pertama, antara minggu pertama ke minggu kedua, coba tanya ada kejadian apa. Jadi sudah saya kasih, saya kasih gambaran ya. Minggu pertama berarti ke minggu kedua, jadi artinya antara tangga kejadian. Coba tanyakan ada kejadian apa. Siapa tahu, di situ dia semakin sadar bahwa saya mempunyai bukti yang cukup banyak. Jadi, untuk menghindar, saya pikir, sudah tidak mungkin. Karena saya selalu berbicara dengan data dan fakta yang tahu dengan peristiwa-peristiwa. Bang, apakah dugaan menyuruh untuk abur sih, bang, pada bulan Mei itu? Tanya langsung, karena saya tidak bisa sampaikan, saya cuma hanya memberikan ilustrasi ada kejadian apa. Coba ditanya dulu, ada kejadian apa. Bang, itu saksi dari M4E untuk dipanggil, memberikan keterangan, sudah ada yang dari luar negeri. Kejadiannya kapan? Katanya mau dipanggil sebagai saksi. Yang kemarin bersama Loli saat di UK, bang. Kejadiannya di Jakarta. Kejadiannya berawal di bulan Maret. Saya cuma ngasih ilustrasi itu saja. Jadi, relevansinya tidak ada. Tapi kalau disuruh, jalan-jalan ke Indonesia, sah-sah saja. Tidak ada yang bisa melarang orang untuk jalan-jalan ke Indonesia. Jadi, apa mengira kalau saksi dari luar negeri itu tidak cukup? Tidak ada relevansinya. Jadi, pidana itu yang menjadi saksi itu yang melihat dan mengetahui adanya sebuah peristiwa pidana. Peristiwa pidananya itu antara bulan Maret sampai bulan Juli. Bang Rasman juga memberikan surat, meminta bantuan kepada DPR RI, mungkin seperti apa bang tadi bang? Menyuratkan kepada DPR RI untuk kasus ini, seperti apa? Itu hak dia untuk berkirim surat ke mana saja. Tidak ada. Bagi saya, saya tidak pernah mau mempersoalkan. Cuma bagi saya, saya hanya fokus kepada prosesnya di mana dalam minggu ini, doain saja proses berjalan dan segera akan semakin, titik terangnya semakin jelas. Nanti kita lihat saja. Jadi, mau melakukan apa saja dalam rangka dia melakukan pembelaan, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tapi saya pikir, para anggota Dewan, para legislator itu orang-orang yang ahli di bidang hukum di Komisi 3, tahulah ini persoalan apa. Bang, tadi yang abang bilang... Penyidikannya itu minggu kemarin. Minggu kemarin sudah naik sidik ya, bang? Bang, tadi abang bilang... Pastinya tanya ke penyidiknya atau umasnya. Bang, kembali ke pemanggilan tadi. Kak Niki sendiri sama Tunggung sudah dapat surat dari kepolisian untuk hadir? Saya coba cek Niki ya. Saya belum cek. Saya hari ini belum berkomunikasi secara maksimal untuk menanyakan panggilan. Dilihat dari sosial medianya, Kak Niki juga siap banget bang untuk menjadi saksi besok untuk hadir. Oh iya, dia pasti. Sebagai seorang ibu di mana saat ini dia lagi berjuang untuk mencarikan keadilan buat anaknya. Jadi jangan salah apa yang dilakukan Niki itu dalam rangka untuk melindungi anaknya, untuk menjaga anaknya, untuk memberikan keadilan buat anaknya. Caranya harus ada proses hukum. Seperti itu. Jadi supaya semua paham. Niki tidak mungkin akan membuangkan waktunya hanya sekedar untuk rame-rame ini. Ini adalah jalan untuk menyelamatkan anaknya harus dengan cara seperti ini. Jalan untuk bisa memberikan keadilan buat anaknya harus dilakukan dengan cara seperti ini. Membuatkan laporan, meminta perlindungan secara hukum dengan membuat laporan polisi seperti ini. Bang tadi kejadian 9, abang bilang sempat bilang juga kejadian di minggu ke-2 di bulan ini. Apakah kejadian ini juga adalah salah satu poin yang dilaporkan oleh NM sendiri ke Polos Jakarta Selatan atau poin baru bang? Jadi kalau laporan itu pasti ilustrasi dari awal bulan sampai akhir bulan. Tapi pada detik-detik, titik krusialnya kejadian pada hari apa itu ada di BAP. Dan orang yang menyampaikannya sudah diperiksa. Bang, ini melaporkan ini kan kayak dari Niki untuk anaknya, bang. Artinya Niki sempat beriak untuk menerima calon cucunya, bang. Karena kan ada buah aborsi. Jadi Niki juga meyakini, bang. Kenapa? Niki kan meyakini ini adalah aborsi, bang. Artinya dari Niki juga menerima nih bang, kehadiran cucunya, sejatinya gitu, bang. Pertanyaannya mungkin nggak ada relevansinya dengan perkara. Perkara itu kejahatan terhadap anak di bawah umur. Artinya yang melakukan itu patut diduga. Setelah melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya bernama Laura. Jadi nggak ada antara A, persoalannya A, pertanyaannya ke Z. Jadi nggak nyambu. Bang, mau nanya soal nasib Loli setelah apa namanya? Nanti ke penyidik aja lah. Atau langsung ke dinas perlindungan perempuan dan anak. Dan Niki ada ketemu? Apakah Niki ada nyamperin? Saya nggak boleh sampaikan apapun sekarang. Niki ada nyamperin Laura di tempat aman itu, bang? Saya saat ini tidak boleh menyampaikan informasi apapun. Karena Anda sudah mengetahui sendiri ada oknum-oknum yang lagi mencari dia. Bang, ini nanti apakah akan kembali lagi ke rumah, bang? Setelah masalah ini selesai. Doain saja. Kalau itu saya mohon didoakan. Tapi kalau dari Niki-nya sendiri mau menerima Loli kembali apa? Dia anaknya, darah dagingnya. Gimana sih? Jadi omongannya lebih baik, bang? Pertanyaannya ini, Kak, nggak nyambung banget, Pak. Itu darah dagingnya, anaknya. Jadi mungkin lebih bagus. Pertanyaannya jangan seperti itu. Itu anaknya Niki, darah dagingnya Niki. Masa nggak mau diterima? Bang, hubungannya semakin baik, bang? Kan sempat bersih tegang itu kemarin. Ya, kalau saya katakan, kalau anak sama ibu kadang ada bersih tegang, mungkin beda-beda pendapat. Tapi yang jelas, ibu itu pasti akan melindungi anaknya. Anak pasti akan menjaga ibunya. Seperti itu, bang. Oke. Terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Terima kasih.